Dalam psikologi forensik Apakah ada definisi khusus Perilaku tahanan yang justru membuat surat terbuka Pengakuan telah melakukan kekerasan Ini disebut fenomena apa Lazimnya pelaku kejahatan Memang berusaha melakukan segala macam Cara untuk menghindari tanggung jawab Atau menutupi Yang paling Ekstrim adalah mengatakan Saya tidak melakukan apapun Walaupun mungkin itu ada unsur kebohongan Tapi itu biasa dilakukan oleh pelaku kejahatan secara umum Bahwa NB ini kemudian Membuat surat terbuka Berarti ini di luar pakem Pelaku terduga, pelaku kriminal Di luar pakem Apakah tindakan di luar pakem itu Ditujukan sebatas untuk meluapkan Amarahnya supaya publik tahu Bahwa ada amarah yang luar biasa hebat di sini Ataukah juga supaya publik tahu Ada sebuah tujuan instrumental yang ingin dicapai oleh si NB Habis saya katakan Kalau kita sebatas membaca isi surat terbuka itu Paling tidak saya Saya melihat kedua motif itu tersedia di sana Jadi Dari bicara tentang motif Kita bicara tujuan Tujuannya apa dengan kirim surat terbuka Tujuannya adalah untuk menyempurnakan ekspresi amarah itu Supaya tidak hanya si penistagama yang tahu tentang keberadaan amarah ini Tapi seluruh umat manusia juga tahu Itu pertama berarti tujuannya adalah tujuan emosional Kedua adalah tujuan instrumental Untuk Tadi Untuk mencegah adanya Situasi pecah belah antar sesama anak bangsa Untuk menjaga kerukunan dan satu sama lain Itu tujuan instrumentalnya Dua-duanya ingin dicapai Barangkali lewat surat terbuka yang ditulis oleh NB Sibur ayam Kalau diaduk-aduk jadi cair Serius Diaduk kayaknya Mau perlu luar dari gimana ya Ini demi kemajuan bangsa Indonesia Isu kebangkitan pecah ini Dihentikan Medcom.id A part of Media Group News Terima kasih telah menonton!